Pertandingan lanjutan tolong lengkap 2022 mempertemukan duel sengit antara Timnas Indonesia U19 melawan Gana. Di atas kertas, Gana memang diugulkan untuk mendapatkan kemenangan atas Timnas Indonesia U19. Namun secara performa keseluruhan, Gana dan Timnas Indonesia U19 sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan perdana. Saat itu, Gana dikalahkan oleh Meksiko dengan skor tipis 1-0. Adapun, Timnas Indonesia U19 menderita kekalahan pada pertandingan perdana setelah gol tunggal peres sukses memastikan kemenangan Venezuela pada saat itu. Dengan hasil tersebut membuat posisi kedua tim saat ini berjuang mendapatkan kesempatan memperbaiki posisi mereka di kelas men. Di pertandingan ini, nampak tidak banyak perubahan signifikan di skuad Timnas Indonesia U19 untuk menghadapi Gana. Sementara itu, Gana melakukan beberapa perubahan signifikan demi mencoba memperbaiki performa mereka sebelumnya. Terlihat dari susunan pemain kedua tim adalah sebagai berikut. Di bawah pertama, kedua tim cukup bermain apik. Walaupun pada awal-awal pertandingan, Gana berhasil membandir pertahanan Timnas Indonesia. Beruntung, aksi gemilang dari Cahaya berhasil memastikan beberapa kali peluang berbahaya dari Gana. Sementara itu, Timnas Indonesia juga berkali-kali mencoba melakukan tusukan dari aksi Hoki Caraka dan Roldo Kuate. Dibantu dengan masuknya cecep. Sedikit membuat perubahan signifikan pada keberanian dalam melakukan serangan Timnas Indonesia. Di bawah kedua, Timnas Indonesia akhirnya bisa memecahkan kebuntuan setelah asis berlian dari Hoki Caraka sukses membuat Raka Cahaya menggetarkan gawang Gana. Skor 1-0 memastikan kemenangan Timnas Indonesia U19 atas Gana dan membuat posisi mereka sekarang ini semakin memepet puncak kelasmen. Bisa dipastikan peluang Gana untuk lolos kebubah selanjutnya tertutup sebab kalah dari Timnas Indonesia U19. Tugas terakhir Timnas Indonesia U19 harus bisa mengalahkan Meksiko jika ingin memastikan lolos kebubah selanjutnya lebih terbuka lebar.